Intro Warga Ibu Kota kita awal informasi pertama di Jakarta Tadi hari ini dari informasi seputar PTKI Yang kembali melakukan terobosan baru Dengan memperlakukan pengoperasian mesin tiket saldo isi ulang Kira-kira seperti apa? Sudah ada Laura Elvina yang meloporkan langsung Dari stasiun kota Jakarta Pusat Dan juga ada informasi menarik lainnya Untuk Anda seputar Ibu Kota Ya Laura Selamat sore Ada informasi apa saja yang bisa Anda sampaikan Untuk warga Ibu Kota sore hari ini? Terima kasih Deborah dan Halo warga Ibu Kota Bagaimana kabar Anda? Jakarta Today sore hari ini hadir di stasiun Jakarta Kota Dan mungkin bagi Anda warga Ibu Kota Yang sering menggunakan armada komuter lain Untuk perjalanan Anda di Ibu Kota ini Mungkin Anda juga tidak asing lagi dengan stasiun Jakarta Kota Namun saat ini PTK CJ memberikan kemudahan nih Kepada warga Ibu Kota Yang seringkali menggunakan armada komuter lain Dengan memberikan fasilitas vending machine Apa itu? Nah yang pasti vending machine ini sebagai solusi Agar warga Ibu Kota tidak lagi harus mengantri lama saat berada di loket Seperti apa cara kerjanya? Kita akan lihat informasinya yang berikut ini Berita gembira bagi warga Ibu Kota Khususnya pengguna kereta komputer lain Jabodetabek Kini para pengguna komputer lain lebih mudah melakukan pengisian tiket berlangganan Jika biasanya para pengguna komputer lain dilayani petugas loket saat mengisi saldo Maka kini para penumpang bisa melakukan pengisian saldo secara mandiri melalui mesin vending machine Ya, dengan mesin yang mirip ATM ini Para penumpang tak perlu mengantri lagi saat melakukan pengisian saldo kartu berlangganan Ini merupakan kadu manis bagi para penumpang komputer lain di akhir tahun Saat ini vending machine atau C-VIM sudah tersedia di stasiun Jakarta Kota Saat ini tiga unit C-VIM sudah terpasang di stasiun Jakarta Kota Nantinya C-VIM akan terpasang di seluruh stasiun yang padat penumpang Baik keberangkatan maupun stasiun transit Seperti stasiun Bogor, Bekasi, Depok, Tangrang dan beberapa stasiun lainnya Jadi memang ini penyempurnaan ya dari sistem etiketing yang ada selama ini Ini memberikan penumpang itu untuk leluasa menentukan perjalanan dia sendiri Kemarin memang kita sudah pasang tiga unit Bertahap minggu depan kita akan pasang lagi mungkin di Sudirman dan Manggarai Terus lanjut sampai akhir tahun ini target kami itu 15 unit terpasang Meskipun para penumpang dapat menggunakan C-VIM Namun PT KAI komputer Jabodatabek tidak menutup loket konvensional Pengisian saldo tiket secara manual melalui layanan petugas loket masih tetap digunakan Agar layanan kepada para penumpang semakin maksimal Hingga akhir tahun 2016 nanti PT KJJ akan menargetkan pemasakan C-VIM sebanyak 150 unit Dari Jakarta, Riana Astuti Zulfikar, MNC Media memberitakan Ya warga ibu kota jika dilihat langsung ini dia bentuk dari vending machine Untuk tiket komuter lain yang ada di stasiun Jakarta Kota Saya akan mencoba, saya akan pulang ke rumah saat ini Saya mau coba dulu dengan membeli tiket menggunakan vending machine ini Tapi ini saya agak bingung nih cara menggunakannya seperti apa Saya sudah siap sih uang 20 ribu Oh oke ada operator ya disini dengan Mbak siapa? Anis Mbak Anis, Mbak Anis saya mau pulang nih Mbak Tapi mau beli tiketnya pakai vending machine Gimana caranya? Tujuannya mau ke mana? Saya mau ke Pondok Ranji Klik sales Sales Iya Kemudian? Tidak dulu Diklik aja dulu sales Sales Oke Tujuannya? 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 Pondok Ranji Pondok Ranji, oke Belinya berapa? Satu Diklik Proses ya Lanjut Lanjut Dimasukkan uangnya Mbak Tapi harus lurus ya Oh harus lurus? Iya Oke jadi memang uangnya harus lurus Kalau tidak akan keluar lagi gitu ya Oke Di mana ini? Di sebelah sini? Oke Nah ini kan saya tadi masukin uangnya 20 ribu Harga tiketnya 12 ribu Nanti ada kembali Di sini saya ambil ya Kemudian kan ada uang poin Oh oke Kartinya diambil dari sini Di mana? Ini ya? Silahkan ambilkan Tinggal langsung masukin aja Tiketnya sudah ada di tangan saya Berarti saya sudah bisa untuk masuk ke sana Ini sudah tidak ada langkah-langkah yang lain Mbak Kalau bisa saya mau refund itu seperti apa caranya? Tinggal dimasukkan aja Ini dimasukin? Iya Ini bisa langsung? Bisa langsung Oke Diklik menu refund Refund? Iya Oke Diklik ya Oke Uangnya diambil dari sana juga sama Oke Ini sudah selesai ya Mbak? Sudah selesai Kalau saya mau beli lagi Mau beli lagi? Iya Seperti itu aja langkah-langkahnya Iya Kalau sudah punya kartu juga sama langkahnya Tinggal diisi ulang aja Tinggal diisi ulang juga bisa di-finis Baik Terima kasih Mbak Anis Sangat memudahkan ya Daripada kita harus ngantri lama ya Nah itu dia warga ibu kota Cara untuk menggunakan vending machine yang ada di stasiun Jakarta kota ini Yang akan memudahkan Anda untuk tidak mengantri lagi di depan loket antrian Nah yang paling penting saat ini adalah jika Anda ingin menghabiskan malam tahun baru Nanti tidak perlu khawatir karena memang untuk Jakarta Maksud kami komuter lain ini akan beroperasi selama 24 jam Dan kita akan lihat informasinya yang berikut ini Kereta komuter lain Cabodetapik terbukti menjadi moda transportasi yang paling banyak diminati Bahkan jumlah pengguna KRL terus mengalami peningkatan setiap tahunnya Untuk menghindari terjadinya penumpukan di dalam setiap rangkaian gerbong kereta api Di tahun 2016 mendatang PT Kereta Api Komuter lain Cabodetapik akan menambah sejumlah rangkaian gerbong Meningkatkan kapasitas angkut harian di 2016 kami bertahap akan memperpanjang rangkaian Jadi kalau sekarang itu satu trendset, satu rangkaian itu dioperasialkan stand formasi 8 dan stand formasi 10 Di beberapa relasi kita akan coba terus menstandarkan ke stand formasi 10 dan 12 Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas angkut KRL Terutama pada saat jam-jam sibuk, pada saat pikawa Sepanjang tahun 2015 PT Kereta Api Komuter lain Cabodetapik telah melayani hingga mencapai lebih kurang 250 juta penumpang Ditargetkan pada tahun 2016 mendatang bisa melayani 285 juta penumpang Dari Jakarta, Riana Astuti Zulfikar, MHC Media memberitakan Ya warga ibu kota itu tadi informasi tentang penambahan gerbong yang dilakukan oleh PT KCJ Jadi selain memberikan kemudahan vending machine, PT KCJ juga memberikan kemudahan bagi warga ibu kota Dengan penambahan gerbong agar tidak lagi sempit-sempitani di dalam gerbong kereta ketika pergi kerja ataupun pulang kerja Nah untuk tahun baru nanti ini warga ibu kota perlu diantisipasi bagi Anda bahwa memang akan ada banyak pengalihan jalur Kita akan lihat informasinya mana saja jalan yang akan tutup dan mana saja jalan yang bisa dilewati oleh Anda pada malam pergantian tahun nanti Ini dia informasinya Tahun baru biasanya identik dengan perayaan bersama keluarga dan kerabat Yang juga jamak terjadi adalah kemacetan di mana-mana Nah untuk menghindari hal tersebut sejumlah ruas jalan di Jakarta dan kota tujuan wisata akan ditutup Misalnya kawasan Sudirman dan FH Tamri Di kawasan ini akan diperlakukan car free night mulai pukul 19.00 meski tak ada hiburan khusus Tak hanya itu kawasan Monas juga ditutup untuk mencegah tumpahnya pedagang Rencananya puncak pesta pergantian tahun di Jakarta akan dipusatkan di Anjol Yang juga selalu dipadati wisatawan saat tahun baru adalah kawasan puncak Sebagai antisipasi kepadatan kendaraan, kepolisian memperlakukan rekayasa dan penutupan jalan Kendaraan pribadi dilarang melintas menuju puncak pada 31 Desember 2015 Larangan ini berlaku sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat 1 Januari 2016 Sementara bagi andeng hendak menuju Cianjur melalui puncak Jalur akan dialihkan melewati jonggol dan sukabumi Hal serupa diperlakukan pada arah sebaliknya Bingung? Tak perlu khawatir Karena ada alternatif kendaraan umum yang bisa Anda pilih Rencananya kereta rel listrik komuter lain akan beroperasi 24 jam pada saat malam pergantian tahun Tak hanya itu, PT KCJ juga akan menambah rangkaian KRL yang akan dioperasikan pada saat pergantian tahun PT KCJ juga akan menambah jumlah personal untuk melakukan pengamanan Nantinya petugas akan disebar di sejumlah stasiun dan rangkaian KRL sehingga dapat menciptakan rasa aman saat menggunakan KRL Dengan menambah jam operasi dan rangkaian Diharapkan dapat mempermudah warga untuk mencapai tempat tujuan khususnya saat pergantian tahun nanti Tim MNC Media memberitakan Demikian warga ibu kota beberapa informasi yang dapat kami sampaikan dari stasiun Jakarta Kota pada sore hari ini dalam Jakarta Today Dan jangan lupa jika Anda akan keluar untuk pergantian malam tahun baru nanti Jangan khawatir, tidak perlu khawatir untuk macet-macetan di jalan Karena komuter lain akan beroperasi selama 24 jam Mudah bukan untuk Anda? Demikian kita akan kembali ke studio bersama Depora, silahkan Baik terima kasih Laura Elvino melaporkan langsung dari stasiun Jakarta Kota Dan itu dia tadi pemirsa, salah satu fasilitas yang diberikan PT KCJ Untuk memudahkan Anda warga ibu kota agar tidak terlalu berlama-lama mengantri membeli tiket Terima kasih